Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura Seperti biasa kali ini saya bersama Bapak Agus Ukiang Tok Beliau adalah salah satu budayawan dari kota Keresumunep Selain itu beliau adalah Kepala SDN Panaungan III Dan beliau adalah merupakan guru penggerak satu-satunya Di wilayah Kejamatan Pasongsongan Kabupaten Sumatera Madura Pada kesempatan kali ini kami, saya akan menyampaikan salam terlebih dahulu Kepada semua rekan-rekan yang telah menonton channel Lapoy Madura Terima kasih banyak atas support yang luar biasa Terhadap kami Baiklah, pemirsa channel Lapoy Madura Langsung saja kita menuju Telaah apa kira-kira yang akan kita bedah Atau kita telaah pada malam hari ini Baiklah, terima kasih sebelumnya Ini sebenarnya Channel Lapoy Madura Bang Suryanto ini sebenarnya Dalam kondisi tidak fit Beri kau sakit Eketik balang gitu ya Tapi karena terlalu lama Jidannya terlalu lama Jidannya terlalu lama takut banyak yang menunggu Anulah Memang kegiatan hari ini bersamaan dengan kegiatan hari santri gitu ya Padat juga kegiatan Di MWCNU Pasong-songan Jadi meskipun sakit ya demi Demi mengobati Mengobati rasa rindu Rasa rindu Rasa kangen Iya, iya, iya Baiklah Bang Sekarang tentang pembahasan tentang apa Bang? Pembahasan sekarang yaitu tentang Kesenian tradisional Kesenian tradisional ya Sintung Sintung ya Bagaimana dan apa itu kesenian Sintung Sejarahnya bagaimana kok ada kesenian Sintung Barangkali di wilayah Luar Kabupaten Sumedap Mungkin banyak yang tidak tahu apa itu Sintung Begitu Bang Sintung itu apa Bang? Baiklah, baiklah Terima kasih Tapi sebelumnya Sebelumnya Pertama Takimu mengucapkan terima kasih Kepada channel Apol Madura Yang tetap konsis Untuk mengawal keberadaan budaya lokal Ada tradisi Madura Dalam rangka untuk melestarikan budaya tersebut Walaupun dengan media Sangat sederhana dan seadanya Jauh di bawah normal Iya Ada kameranya memang itu-itu-itu saja Dan lampunya yang kayak gini Tapi gak apa-apa Yang penting bisa Bukan halangan bagi kami Kamera atau media apapun Bukan halangan bagi kami Untuk melangkahkan kaki Walaupun langkah kaki kami ini kecil Tapi ini semoga berarti besar Demi lestarinya budaya leluh Betul, betul, betul Yang kedua kepada para konsipun Yang pakar Yang budayawan senior Kami mohon maaf Bukan maksud kami berdua menggurui Iya Merasa sok pintar lebih tahu bukan Tapi ini semacam Pelaah kami Pelaah Membedah kami Membedah kami Dimana sebelumnya kami Perlu juga mencari literasi Dan bertanya kepada para penuh suku Sehingga apa yang kami sajikan Juga tidak keluar dari konteks Yang akan dibahas Betul Betul Jadi sintung ini bang Sintung ini Tradisi Yang ada Cuma di daerah Betang 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 Abutan Abutan Tengah Ya Yaitu di Amutan Tengah Yaitu di daerah Betang Amutan Tengah Itu Sintung Sintung ini Asal kata Akronim dari Wang Awang Sintung Wang Awang Sintung Wang Awang Wang Awang itu adalah artinya Mengangkat kaki Ngabeng Iya betul Mengangkat kaki Sintung itu adalah dari bahasa Arab Yang artinya kita bergembira Bersuka kita Iya Nah kemudian Teng ini Sintung Jadi bahasa Arab Teng itu bahasa Madura Iya Jadi campuran dari beberapa bahasa Sehingga kemudian ada Kata Satu kata seni tradisional Yaitu Sintung Yaitu kesenian Untuk meluapkan rasa kekembiraan Rasa suka kita Dengan cara mengangkat kaki Oh Tapi apa yang dituju Kepada Tuhan Allah yang Maha Satu Iya Luar biasa Jadi ini Sintung Itu artinya Artinya Cara meluapkan Meluapkan Rasa kegembiraan Dengan cara mengangkat kaki Mengangkat kaki apa Ya dengan cara gerak tari Dan sebagainya Oh Ada gara-gara vernya Gitu ya Sehingga Tujuannya apa Untuk Allah yang Maha Satu Jadi dalam Tradisi Sintung ini Ada Beberapa Seni yang digabungkan Oh Di dalam kesenian Ada seni tarinya disitu Ada seni musiknya Karena ada alat musik Yang Mainkan Kemudian ada Vokal Jadi tiga Tiga seni Digabung Seni tari Biasanya itu Perpaduan Ada rudet Rudet yang terdapat Dalam hadera Ada saman Ada juga Seni tayo Dan juga ada Pencak silat Jadi gabungan Beberapa Kolaborasi Kolaborasi Perpaduan dari Tari Tarinya itu Rudet Saman Tayo Tayo biasa Joget-joget Biasa Terus yang terakhir Itu Pencak silat Pencak silat Ada unsur Ketakasannya Itu dalam seni Seni tarinya Kemudian Vokalnya Kebanyakan Vokal yang dilantunkan Adalah Salawat Salawat Yaitu salawat Bersenji Atau salawat Nah itu Ada unsur Vokalnya Jadi tiga unsur Kesenian Digabung Menjadi Satu Dalam Bentuk Kesenian Sintung Dimana gerakannya Sangat rancak Dipengar oleh Seni Gambus Dan seni Hadrak Dan seni Pencak silat Gerakannya Bersama Rancak Dan sangat Dinamis Apakah Kesenian Sintung Ini Cuma Terdapat Terdapat Di wilayah Kecamatan Ambun Tengah Desa Ambun Tengah Kecamatan Ambun Tengah Kabupaten Semenep Jadi ada Beberapa Versi Versi Jadi kita telah kembali Asal-Muasal Asal-Muasal Sintung Tapi sebenarnya repot Bang Ketika kita Mencari akar Permasalahan Asal-Muasal Sintung Ini Karena Tidak ada Literatur Literatur Yang bersifat Punuh Yang memungkapkan Tentang keberadaan Sintung Jadi literasi Yang bisa dijadikan Pijakan Cuman cerita Dari Tapi yang jelas Sintung Ini tetap Ada Sampai Lestari Sampai Mengalami Pasang Surut Juga Sama Juga Dengan Seni Mocopat Kenjiran Ada Pasang Surut Juga Jadi Sejarah Sintung Dimulai Yang pertama Katanya Sintung Dibawa Oleh Sunan Muria Sunan Muria Sunan Muria Itu kurang lebih Tau Abad 14 14 15 Tahun 1450 Sampai 1551 Ini Sunan Muria Katanya Nah Tapi Kalau Ditili Dari Keberadaan Sunan Muria Sunan Muria Ini termasuk Sunan Yang sangat Sakrat Sangat Ketat Iya Dia Kurang Kurang Begitu Suka Sama Tarik Kidung Kurang Suka Sunan Muria Ini juga Perlu Telah Juga Sunan Iya Sehingga Kecil Kemungkinannya Dibawah Sunan Muria Tapi Yang Mendekati Adalah Dibawah Sunan Kudus Karena Sunan Kudus Memang Gemar Berkesenian Contohnya Menara Kudus Kan Kolaborasi Antara Menara Hindu Digabung Dengan Jawa Kalau Sunan Kudus Ada Kemungkinan Muria Karena Juga Di Syek Ahmad Badawi Kuturna Di Sunan Kudus Banyak Syek Ahmad Badawi Syek Ketandur Banyak Wali-wali Dan Kiai Madurai Ada hubungan Darah Dengan Sunan Kudus Jadi Kemungkinan Versi yang pertama Dibawah Sunan Kudus Versi yang pertama Terus versi yang kedua Ada juga Yang mengatakan Bahwa Dari Perompong Perompong Ke Jamatan Dasuk Tepatnya Di Desa Keceh Jadi Ada Dari Perompong Masyarakat Tokoh Di Perompong Itu Dalam Rangka Ekspansi Perang 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 Ke Aceh Sampai Di sana Itu Melihat Kesinan Itu Ada Seperti Saman Dan sebagainya Kemudian Ada Rudat Kemudian Seni tersebut Kemudian Dibawah Masuk Ke Perompong Masuk Ke Perompong Ada Ada yang Ada yang Seperti itu Versi kedua Versi kedua Versi yang ketiga Itu Sintom Dari Asia Tengah Asia Tengah Yang dibawa oleh Para pedagang Penyebar Islam Dari Gujarat India Asia Tengah Masuk Kemudian Ke Sumatera Sepertinya Ke Aceh Kemudian Dari Aceh Menyebar Sampai Masuk Ke Jawa Kemudian Masuk Ke Madura Ya Bisa Bisa juga kan Bisa jadi Karena Karena Sumeneb Pernah kita Ungkap dulu Bahwa Sumeneb Pernah mengirimkan Bala Tentara Bala batuan Tentara Ke Aceh Ke Aceh Ketika menghadapi Perang Banda Bisa dengan Ada Ada kaitannya Nah Kemudian Sintong itu Pada tahun 1965 1965 G30 SPK Iya Itu Sintong tidak ada Tidak ada Karena bersama Dengan itu Dengan gerakan G30 SPK Iya Jadi Rawan-rawannya Kan Tidak ada Karena ada Lekra Dan sebagainya Itu Mengalami Surut Ambil Tidak ada Sama sekali Kemudian Pada tahun 1971 Itu ada Tokoh Di Di Ambulun Tengah Itu namanya Keja Laluddin Keja Laluddin Keja Laluddin Di Ambulun Tengah Itu punya Cucu namanya Kemusana Kemusana Nah itulah Kemudian Sintong Sintong Dihidupkan Kembali Oleh Keja Laluddin Yang merupakan Cucu dari Kemusana Kemusana Inilah cikal bakal Yang Turunannya Yang bawa Sintong Yang ada Di Ambulun Tengah Keja Laluddin Bersama Salah Seorang Santrina Namanya Hasbulhanan Hasbulhanan Inilah Sintong Dihidupkan Kembali Nah kemudian Keja Laluddin Ini punya Menantu Dilanjutkan Diwariskan Sama menantunya Yaitu Ke Ahmad Sahidu Ke Yai Ahmad Sahidu Nah Oleh Ke Ahmad Sahidu Kemudian Dilanjutkan Pada putranya Yaitu Ke Rifai Terus Menurun lagi Kepada keturunannya Yaitu Ke Abdul Kadir Bapak Abdul Kadir Nah Pada waktu Pak Abdul Kadir Ini Sintong Di Batang Itu Mandek Rasanya Mandek Karena pada waktu itu Bapak Abdul Kadir Ini Merantau Ke Malaysia Sekitar tahun Berapa Mungkin 90-an Sudah Sudah Masuk Iya Sekitar tahun 2000 Sudah Baru Kemudian Pada Tahun 2017 Berkepatan Dengan Presiden Jokowi Ke Pondok Santrin Anoka Kemudian Kiai Sepuambundan Yaitu Kiai Suhail Iman Beliau Berinisiatif Untuk Mementaskan Kembali Sintong Dipanggil Semua Yang gunung Tengah Itu Termasuk Turunan Pak Abdul Kated Untuk Dipentaskan Pada Waktu Presiden Jokowi Ke Anoka Yagulu Penyambutan Presiden Istitulah Sintong Kemudian Ditambil Kemudian Atas Perakar Slekesupu Dihidupkan Kembali Sampai Sekarang Sintong Sudah Hidup Di Daerah Betul Sekitar Tahun 2022 Kemarin Macopat Lesbumi Yang tampil Di Geraha Dipodai Yang dihadiri Oleh Bapak Ibu Gubernur Jawa Timur Itu Memang Sintong Ditampilkan 2002 2022 Sama Macopat Lesbumi Yang pasong-songan Macopat Yang diambutan Sintong Jadi Ada kumpulan Sintong Sana Yang terenal Yaitu Kumpulan Namanya Yaitu Kumpulan Aljamiatus Soli Ketuanya Bapak Nurrah Ini sampai sekarang Masih berlangsung Masih ada Masih ada Masih ada Nah Sintong ini Bang Ada beberapa Alat musik Yang digunakan Oh iya Yang pertama Biasanya Beduk Beduk atau Jidur Jidur Dutahu Beduk Beduk Ada Beduk yang pertama Terus yang kedua Gendang Gendang Ada dua Gendang Biasanya Terus yang ketiga Yaitu Kentongan Kentongan Ada tiga alat musik Beduk Gendang Kentongan Kentongan ini Biasanya Kentongan dari Pohon Siwalan Oh iya Yang kecil Itu Bang Ya Pohon Siwalan Yang Pada waktu Sintong itu Dipentaskan Itu biasanya Dimainkan oleh Empat puluh orang Sampai empat puluh orang Laki-laki Untuk melakukan Gerakan dari Itu Ada Rudet Saman Ada Kolaborasi Tayus Ada Pancak Silat Ketangkasan Disitu Sintong Dibawakan Sampai Kulang lebih Sampai Dua puluh Tiga lagu Salawat Berlangsung 6 jam 6 jam Cukup lama Cukup lama Nah Ternyata Musik Sintong Itu Setelah Ditelang Itu ada Beberapa Fungsi Yang bisa Kita ambil Hikmah Dari Keberadaan Musik Sintong Bang Di yang Pertama Musik Sintong Itu Mencerminkan Masyarakat Sumeneb Yang Sangat Relidius Ritualnya Sangat Relidius Kita Masyarakat Sumeneb Apa Hubungannya Yaitu Ketika Pentas Itu Sintong Hanya Dimainkan Orang Laki-laki Laki-laki Penakunya Yang menari Laki-laki Orang Tuhan Gak Boleh Gak Boleh Betul Karena Imam Dalam Suatu Keluarga Rumah Tangga Laki-laki Laki-laki Ini Cermin Dari Religitas Sintong Yang kedua Sebagai Wahana Mengekspresikan Ritual Religius Tersebut Jadi pada Ada Taringnya Ada Vokalnya Ada Musiknya Itu Berekspresi Kenapa Alat-alat Musik Yang digunakan Itu Identik Misalnya Bang Beduk Digunakan Untuk Sholat Entongah Juga digunakan Untuk Memanggil Sholat Jadi Wahana Sintong Ini adalah Sangat Ritual Yang sangat Religius Karena Alat-alat Yang digunakan Kebanyakan Alat yang digunakan Untuk Memanggil Sholat Masjid Kan dulu Ada yang pakai Kentungan Itu Sebagai Wahana Mengekspresikan Peralatan Yang religius Memanggil Sholat Terus Yang ketiga Sintong Bisa juga Digunakan Sebagai Bidia dakwah Bidia dakwah Betul Karena Misalnya Ada Hajatan Mantenan Pengajian Itu Sintong Di dalamnya Ada Sayir 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 Salawat Dikir Dikir Pada Allah Memiliki Rasa Syukur Dan sebagainya Jadi bisa digunakan Sintong Ini sebagai Media dakwah Media dakwah Karena Berisido Berisina Siap Nasi Jadi Salawat Memuji Sang Robbi Bisa digunakan Media dakwah Betul Nah Selain itu Juga Sintong Itu Erat Kaitannya Dengan Pendidikan Berkarakter Pendidikan Berkarakter Sangat Erat Kaitannya Dengan Membumikan Pendidikan Berkarakter Yang pertama Karena Apa yang ditunjukkan Dalam Sintong Religius Artinya Sintong kan Wang-a-wang Sintong Bergembira Menyatukan Kepada Menuju Kepada Allah Ketika kita Menuju Kepada Allah Otomatis Kita Harus Menjalankan Segala Perintah Allah Menjauhi Segala Larangannya Itu pendidikan Berkarakter Karakter Religius Yang ditunjukkan Yang di Kedua Sintong Itu juga Menunjukkan Karakter Kerja keras Kerja keras Jadi pada Waktu Melakukan Gerakan Tari Itu Kadang-kadang Tangan Berada Di atas Kemudian Di tempoh Berikutnya Kadang-kadang Berada Di atas Bahwa Menunjukkan Karakter Bahwa manusia Itu suatu Saat Dia akan Berada Di atas Sapi ketika Berada Di atas Kita Jangan Sampai Sopo Jangan Sampai Lupa Pada Asalnya Ketika Berada Di bawah Kita Jangan Sampai Putus Asap Kita Perlu Berkerja Keras Berusaha Agar kita Kembali Luar biasa Yang ketiga Ternyata Karakter Sintum Berikutnya Adalah Tinta Tanah Air Karena Kentongan Yang dipakai Biasanya Diberi Satunya Diberi Merah Warnanya Satunya Diberi Putih Lambang Dari Bendera Nasional Kita Rasanya Nasional Sudah Ada Di Seni Sintum Luar biasa Ditulah Yang Cukup Dasat Cukup Dalam Dalam Tradisi Sintum Ini Jadi Kalau Selainnya Cinta Tanah Air Perlu Digebar Gemborkan Tapi Dengan Sintum Sudah Ditunjukkan Satu Karakter Kentongan Menunjukkan Merah Putus Sudah Memang Tradisi Ini Sepatutnya Kita Mendukung Men-support Kesen yang Tradisional Yang ada Di Ambuntan Ini Bagaimanapun Tradisi Ini Sangat Adiluhur Merupakan Kekayaan Asana Budaya Kita Yang Wajib Kita Lestarikan Makanya Saya Sangat Berterima Kasih Kepada Para Kiyakin Sepul Yang Sudah Menggali Kembali Sintum Ini Dan Ternyata Sekarang Sudah Menjadi Perkumpulan Anru Utinitas Utinitas Setiap Malam Jumaat Luar Biasa Demikian Pemirsa Channel Lapo Madura Semoga Telah Kita Sangat Bermanfaat Kepada Para Pemirsa Channel Lapo Madura Khusususnya Paling Tidak Kita Sangat Perhatian Kalau Orang-orang Di sekitar Itu Tidak Bisa Membumikan Tradisi Yang ada Warisan Nenek Boyang Gita Paling Paling Tidak Paling Tidak Generasi Muda Anak-anak Surah Dasar Tahu Bahwa Di Daerah Betang Sampai Sekarang Masih Lestari Budaya Sintum Yang Penuh Karyakan Lokal Dan Perlu Diketahui Untuk Dilestarikan Oleh Para Generasi Demikian Pemirsa Channel Rabai Madura Pembahasan Atau Tera'ah Atau Bedah Kita Tentang Tradisi Sintung Yang Ada Di Desa Batang Kecamatan Ambutan Kecamatan Ambutan Desa Ambutan Tengah Kecamatan Ambutan Kabupaten Madura Semoga Para Pelestari Kesehatan Sintung Tetap Diberi Kesehatan Kesehatan Kekuatan Tetap Eksis Melestarikan Budaya Sintung Kepada Generasi Selanjutnya Kalau bisa Perlu Diketuk Tularkan Perlu Dibentuk Generasi Berikutnya Yang Juga Tau Sil-sila Dan Makna Dari Sintung Demikian Pemirsa Channel Apoy Madura Pembahasan Kita Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sebelum Di Akhiri Tidak Lupa Kita Tidak Mengharap Subscriber Kita Mohon Doa Dari Pemirsa Channel Apoy Madura Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gop gruppen Tidak Di Process Sish Buh Tidak Terima kasih.